Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi belajar secara online Kali ini kita akan membahas MAPEL FIKIH kelas 8 MTS Semester Ganjil Bab 1 yaitu sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud silawah Bagi kalian yang baru berkabung di channel ini Pak Guru ucapkan terima kasih Dan silahkan bisa bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Oke anak-anak kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini Kita akan membedah secara keseluruhan materi Mulai dari sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud silawah Apa saja ketentuannya kemudian galil dan lain sebagainya akan kita bahas Maka dari itu ikuti dari awal sampai akhir Baik kalian perhatikan dulu ya silahkan kalian cermati gambar berikut ini Sudah anak-anak Ya kalau sudah silahkan kalian buat pertanyaan ya Seputar sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah Bisa pengertian, bisa tata cara bagaimana pelaksanaan sujud syahwi, dan lain sebagainya Kita akan bahas satu persatu mulai dari ketentuan sujud syahwi Secara bahasa arti kata syahwi berasal dari kata Saha, yeshu, syahwan Yang berarti lupa atau lalai Jadi sujud syahwi adalah sujud dua kali Yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah al-ba'ad Kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat Ataupun karena ragu-ragu jumlah rokaat dalam sholat Yang diperjakan Waktu pelaksanaan sujud syahwi adalah setelah kahyat akhir Sebelum salam Dengan dua kali sujud Namun dalam kondisi tertentu Sujud syahwi dilakukan setelah salah Bisa dipahami ya anak-anak ya Ini adalah sujud syahwi Sujud yang dilakukan karena Lupa ya meninggalkan sunnah al-ba'ad sholat Ada pun bacaan sujud syahwi Kalian perhatikan Yuk kita baca bersama Subahana man layanamu wala yasbu Ini adalah bacaan sujud syahwi Maha suci Allah yang tidak pernah tidur Dan tidak pernah lupa Nah hukum dan dalil sujud syahwi Kalian perhatikan Lalu apa hukumnya melakukan sujud syahwi Hukum sujud syahwi adalah sunnah Sehingga sholat yang kamu lakukan Tidak batal Manakala meninggalkannya Namun bila imam melakukan sujud syahwi Maka kita wajib mengikuti imam Melakukan sujud syahwi Jadi sebenarnya sujud syahwi ini adalah hukumnya Sunnah ketika kita tidak melakukannya pun tidak batal sholatnya Namun ketika kita berjamaah Kemudian makmum dan imam melaksanakan sujud syahwi Maka kita wajib mengikuti Ada beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud syahwi Kalian perhatikan Ini pak guru baca artinya Dari Abdullah Ibn Buhaynah Al-Asdi Bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan solat suhur Namun tidak melakukan duduk atau tahiyat awal Setelah beliau menyemurnakan solatnya Beliau sujud dua kali Dan beliau bertakbir pada setiap angkan sujud Dalam posisi duduk sebelum salam Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau Sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal Hadis, riwayat, bukhari dan muslim Ini dalil tentang sujud syahwi Ada pun sebab-sebab sujud syahwi Di antaranya yang pertama adalah Meninggalkan sunnah abba'ad Yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal Maka disunahkan sujud syahwi Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abba'ad Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan Jika dikerjakan dengan sengaja Dan tidak membatalkan jika lupa Seperti menambah kerukun solat Jika seseorang menambah amalan solat karena lupa Misalnya ia ruku dua kali Atau berdiri di waktu ia harus duduk Atau solat lima rukangat pada solat zuhur misalnya Maka disunahkan sujud syahwi Kemudian yang keempat adalah Memindahkan rukun kauli Atau ucapan kepada yang bukan tempatnya Misalnya membaca Al-Quran surat Al-Fatihah ketika ruku Kemudian yang kelima, ragu Jumlah ruka'at Contohnya ketika ragu Apakah baru tiga ruka'at Atau sudah empat ruka'at Maka yang ditetapkan adalah tiga ruka'at Lalu menambah satu ruka'at lagi Dan sujud syahwi sebelum salam Nah ini adalah sebab-sebab sujud syahwi Kemudian kapan sujud syahwi itu dilakukan Apakah sujud syahwi dilakukan setelah salam Atau sebelum salam Nah ternyata sujud syahwi itu ada yang dilakukan setelah salam Dan ada juga yang dilakukan sebelumnya Kalian perhatikan Sujud syahwi yang dilakukan sebelum salam Yang pertama Lupa mengerjakan sunnah ab'at Dan teringat sebelum salam Yang kedua Ragu terhadap hitungan jumlah ruka'at Solat Yang sedang dikerjakan Dan musholli atau orang yang solat Tidak yakin mengenai Hitungan jumlah ruka'at Ini ya Kemudian sujud syahwi yang dilakukan setelah salam adalah Karena Terdapat penambahan jumlah ruka'at solat Terdapat penambahan gerakan dalam solat Kemudian ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan Jadi bisa dilakukan ketika sebelum salam dan sesudah salam Bisa dipahami anak-anak ya Kalian cermati Baik Baik Nah sekarang Hikmah sujud syahwi Apa hikmah sujud syahwi? Yang pertama adalah Menjauhkan diri dari sikap sombong Dan takabur Yang kedua Menumbuhkan sikap rendah diri Di hadapan Allah SWT Yang ketiga Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita Sebagai hambat Sekaligus kesadaran akan keagungan Allah SWT Yang maha kuasa Yang keempat Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa Sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah SWT Oke anak-anak itu adalah hikmah sujud syahwi Baik Untuk sujud syahwi sudah selesai Sekarang kita bahas yang kedua Ketentuan sujud syukur Sudah menjadi kewajiban bagi kita Untuk selalu bersyukur Atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Dengan membaca hamdallah Dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan Selain itu Dalam keadaan tertentu Kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur Dengan bersujud Yang disebut dengan sujud syukur Jadi sujud syukur adalah Sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat Atau karena terhindar dari bahaya atau Musibah Bisa dipahami ya anak-anak ya Oke Sekarang hukum dan dalil sujud syukur Kalian perhatikan Bersyukur kepada Allah SWT adalah Kewajiban kita sebagai hambanya Sementara itu Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT Dengan sujud syukur adalah sunnah Jadi hukumnya itu adalah sunnah Mari kita perhatikan hadis Rasulullah SAW berikut Mari kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dari Abu Bakrah Sesungguhnya Rasulullah SAW Apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan Atau diberi kabar gembira Segeralah tunduk sujud Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dan At-Tirmidhi Yang menganggapnya sebagai hadis asan Ini adalah dalil tentang sujud syukur Ada pun sebab-sebab sujud syukur Di antaranya Yang pertama adalah Karena mendapatkan nikmat Dan karunia dari Allah SWT Yang kedua mendapatkan kabar gembira Atau berita yang menyenangkan Yang ketiga terhindar Atau selamat dari bahaya Atau musibah yang akan menimpanya Sebagai seorang manusia Tentu kita sering menemui Hal-hal yang bisa menjauhkan kita Dari musibah Dan mendapatkan kenikmatan Dari Allah SWT Makanya Ayo kita biasakan sujud syukur Ada pun syarat dan rukun Sujud syukur adalah Yang pertama Syarat sujud syukur Yang pertama adalah Suci dari hadas dan najis Baik badan, pakaian maupun tempat Yang kedua Menghadap Qiblat Sebagaimana Solat Jika mengetahui arah Qiblat Yang ketiga Menutup Awrat Nah kemudian Untuk rukun sujud syukur Adalah yang pertama niat Yaitu Menyengaja mengerjakan sujud syukur Kemudian Takbiratul ikhram Dengan membaca Allahu Akbar Kemudian Sujud Sambil membaca Doa Sujud syukur Kemudian Yang keempat Duduk sesudah Sujud Ya Tanpa membaca Tasyahud Yang kelima Adalah Salam Sesudah bangun dari Sujud Dan yang keenam Adalah Tertib Atau berurutan Dari awal sampai Akhir Bisa dibahami Anak-anak Ini adalah Sarat Dan rukun Sujud syukur Adapun bacaan Yang masyur Dibaca ketika Sujud syukur Adalah Kalian perhatikan Nah ini ya Mari kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wajahku bersucut Kepada Allah Zat yang menciptakannya Yang membukakan Pendengarannya Dengan daya Dan kekuatannya Maha mulia Allah Sebaik-baik Zat yang Maha mencipta Nah Adapun hikmah Sujud syukur Adalah Yang pertama Mengingatkan Dan mendekatkan diri Kepada Zat yang Memberi nikmat Dan keselamatan Yaitu Allah SWT Yang kedua Menghindarkan diri Dari sifat sombong Karena Apa yang kita peroleh Semuanya berasal dari Allah SWT Yang ketiga Allah SWT Akan menambah nikmat Untuk kita Karena Orang yang bersyukur Akan ditambah nikmatnya Kemudian Sebagai bentuk Ungkapan Kepasrahan hamba Kepada Tuhannya Kemudian Yang kelima Mendapatkan Bahala Dan di akhirat Akan disediakan Tempat yang Istimewa Bagi mereka Yang pandai Bersyukur Dan yang keenam Membantu Membuat Badan menjadi Sehat dan Bugar Oke ya Ini adalah Hikmah dari Pelaksanaan Sujud syukur Sudah bisa kalian Pahami ya Anak Oke ya Kalau sudah Nanti silahkan Kalian tinggal Mempraktikannya Pembahasan Jujud syukur Sudah selesai Kita masuk Yang ketiga Yaitu Ketentuan Sujud Dilawah Kalian Perhatikan Pernahkah Kamu Melakukan Sholat Berjamaah Kemudian Setelah Membaca Ayat Ketentu Imam Melakukan Sujud Tanpa Didahului Ruku Dan Lebih dahulu Itulah Yang dimaksud Dengan Sujud Dilawah Yaitu Sujud Yang dilakukan Ketika Membaca Atau Mendengarkan Ayat-ayat Tertentu Dari Al-Quran Ayat-ayat Tersebut Disebut Dengan Ayat Sajjadah Oke anak-anak Jadi Sujud Dilawah Ini adalah Sujud Manakala Bertempuh Dengan Ayat Sajjadah Baik Untuk Hukum Dan Dalil Sujud Dilawah Ya Tahukah Kalian Hukum Melaksanakan Sujud Dilawah Itu Hukum Melaksanakan Sujud Dilawah Adalah Sunnah Baik Dan Bernilai Pahala Bila Dilaksanakan Ya Namun Tidak Berdosa Bila Ditinggal Jadi Hukumnya Ini adalah Sunnah Dalil Dalil Sujud Dilawah Kalian Perhatikan Hadis Riwayat Bukhari Muslim Bakuru Bajakan Artinya Dari Ubaidillah Dia Berkata Telah Mengabarkan Kepadaku Nafi Dari Ibnu Umar Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Membaca Al-Quran Yang Di Dalamnya Terdapat Ayat Sajjadah Kemudian Ketika itu Beliau Bersucud Kami pun Ikut Bersucud Bersamanya Sampai Sampai Di antara Kami Tidak Mendapati Tempat Karena Posisi Dahinya Adis Diwayat Bukhari Dan Muslim Ya Ini adalah Dalil Sujud Dilawah Sebab Sebab Sujud Dilawah Seperti Keterangan Yang sudah Kalian Baca Sebelumnya Tadi ya Bahwa Sujud Dilawah Sunnah Dilaksanakan Akan Ketika Mendengar Atau Membaca Ayat Ayat Sajjadah Ya Ini Jadi Sebab Sujud Dilawah Dalam Manakala Kita Mendengarkan Ayat Ayat Sajjadah Dalam Al-Quran Ada 15 Ayat Sajjadah Yang pertama Surat Al-A'raf Ayat 206 Yang kedua Surat Ar-Ru'adhu Ayat 15 Surat An-Nahal Ayat 49 Sampai 50 Surat Al-Isra Ayat 109 Surat Mariam Ayat 58 Surat Al-Haj Ayat 18 Surat Al-Haj Ayat 77 Surat Al-Fulqan Ayat 60 Surat An-Namal Ayat 25 Sampai 26 Surat As-Sajjadah Ayat 15 Surat Shad Ayat 24 Surat Ustilat Ayat 37 Sampai 38 Surat An-Najm Ayat 62 Surat Al-Insikok Ayat 21 Dan Surat Al-Alaq Ayat 19 Ya Bisa Dipahami Anak-Anak Ini adalah Ayat Sejadah Ya Oke Analismenya Selanjutnya adalah Syarat dan Rukun Sujud Tilawah Kalian perhatikan Syarat Sujud Tilawah Syarat yang dipenuhi Sebelum melaksanakan Sujud Tilawah Adalah Sebagai berikut Yang pertama Adalah Suci dari Hadas Dan Najis Baik Badan Pakaian Maupun Tempat Sujud Yang kedua Menutup Aurat Yang ketiga Menghadap Giblat Yang keempat Setelah Mendengar Atau Membaca Ayat Sejadah Ada pun Rukun Sujud Tilawah Ya Yang pertama Adalah Niat Melakukan Sujud Tilawah Yang kedua Takbir Otulikrom Yang ketiga Sujud Sekali Diawali Dengan Bacaan Takbir Kemudian Duduk Sejudah Sujud Tanpa Membaca Tasahud Kemudian Salam Dan juga Tertib Atau Berurutan Silahkan Kalian Cermati Ini adalah Syarat Dan Rukun Sujud Tilawah Bisa Dibahami Anak Oke Kalau Sudah Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Tata Cara Sujud Tilawah Bagaimana Caranya Kalian Perhatikan Sujud Tilawah Bisa Dilaksanakan Di Dalam Solat Dan Di Luar Solat Ketika Di Dalam Solat Apabila Solat Sendirian Caranya Adalah Begitu Mendengar Atau Membaca Ayat Ayat Sajjada Dalam Solat Langsung Takbir Untuk Bersujud Sekali Tanpa Mengangkat Kedua Tangan Kemudian Kembali Berdiri Meneruskan Bacaan Ayat Tersebut Dan Meneruskan Solat Kemudian Apabila Dalam Solat Berjamaah Makmum Wajib Mengikuti Imam Jika Imam Membaca Ayat Sajjada Kemudian Melakukan Sujud Tilawah Maka Makmum Wajib Ikut Sujud Tetapi Apabila Imam Tidak Sujud Maka Makmum Tidak Boleh Sujud Sendirian Jadi Mengikuti Imam Kalau Berjamaah Bisa Dipahami Ya Anak Anak Ya Nah Kemudian Kalau Diluar Solat Bagaimana Begitu Selesai Membacanya Atau Mendengar Ayat Zedah Maka Langsung Menghadap Giblet Dan Niat Melakukan Sujud Dilawah Bertakbir Seperti Takdurat Likram Kemudian Langsung Sujud Dan Membaca Doa Sujud Setelah Itu Bertakbir Untuk Duk Kemudian Sahana Bisa Dipahami Ini Cara Melaksanakan Sujud Dilawah Diluar Solat Nah Kemudian Taukah Kalian Apa yang Dibaca Ketika Sujud Dilawah Bacaan Yang Bisa Kamu Baca Sama Dengan Ketika Sujud Syukur Nanti Sama Doanya Ketika Melaksanakan Sujud Syukur Yuk Kita Baca Sekali Lagi Bismillahirrahmanirrahim Sajadawajihi Lilladzi Kholakahu Wasyakho Sammahu Wabasorahu Bihaulihi Wa kuwadihi Wada Barakallahu Ahsanul Khaliqin Yang artinya Wajahku Bersujud Kepada Allah Dan Yang Menciptakannya Yang Membukakan Pendengarannya Dengan Daya Dan Kekuatannya Maha Mulia Allah Sebaik Baik Zat Yang Maha Menciptak Silahkan Kalian Hafalkan Ini Dibaca Ketika Sujud Dilawa Adapun Hikmah Sujud Dilawa Yang Pertama Dalah Dihindarkan Dari Kudaan Syaitan Kemudian Lipih Menghayati Bacaan Dan Kandungan Al-Quran Yang Dibaca Atau Didengan Yang Ketiga Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Maha Pencipta Yang Keempat Menghindarkan Diri Dari Setap Sombong Dan Angkuh Kepada Sesama Yang 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 Kelima Menumbuhkan Kesadaran Akan Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang 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 Membuktikan Ketahatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala P Ini Adalah Hikmah Dari Pelaksanaan Sujud Dilawa Bisa Dipahami Anak Baik Sudah Kita Belajari Mulai Dari Sujud Syahwi Sujud Syukur Dan Sujud Dilawa Semoga Kalian Bisa Memahaminya Dan Sekarang Tinggal Kalian Kerjakan Latihan Soalnya Yang Pertama Jelaskan Pengertian Sujud Syahwi Secara Istilah Kapan Waktu Dilakkan Akannya Sujud Syukur Tulislah Bacaan Sujud Syahwi Yang Empat Sebutkan Lima Dari Lima Ayat Sejadah Kemudian Yang Kelima Adalah Bagaimana Cara Melakkan Sujud Dilawah Bagaimana Diluar Sujudah Silahkan Nanti Kalian Kerjakan Dengan Baik Dan Benar Oke Anak-anak Terima kasih Sudah menyimpan Video pembelajaran Ini Dari awal Sampai Akhir Semoga Apa yang Pakur Sampaikan Bisa Berguna Dan Bermanfaat Serta Yang Lebih Penting Silahkan Kalian Amalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Terima Kasih Orang Lebihnya Minta maaf Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima